Intro Sementara itu pihak pemerintah kota Banjarmasin juga berencana mengambil retribusi bagi transportasi sungai wisata di sungai Martapura Banjarmasin dan hal ini sudah disosialisasikan ke pihak juragannya Sementara itu Iwan juga menyampaikan bahwa rencana pengambilan retribusi bagi transportasi sungai wisata di sungai Martapura Banjarmasin sudah disosialisasikan ke pihak juragat dan sudah ada kesepahaman yang intinya mereka tidak keberatan Yang memang betul-betul selama ini mendapatkan tanda petik, mendapatkan rejeki disitu kan sedangkan peraturan daerahnya ada Teman-teman klotok juragat-juragat-klotok Nah dan sudah kita bicarakan dengan juragat-juragat-klotok itu besaran dari retribusi yang dikenakan dan mereka setuju Termasuk juga untuk wilayah objek wisata siring sungai Martapura di jalan Pertendean di mana lokasi kosong yang sudah dipagar pemerintah kota Banjarmasin jika ada yang menggunakan juga bisa ditarik retribusinya termasuk lapangan luar raga bola basket serta menara pandang yang memang memiliki potensi Iwan mengatakan belum bisa menyampaikan target PAD dari sektor ini namun semangat untuk menyumbang PAD demi peningkatan serana dan perasarana di objek wisata siring tersebut Murtasiyah, Bancar TV